Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dimaksud ke saya ini ya. Kenapa pasar muda? Kenapa nggak di forex dan lain-lain? Nah, ini ceritanya begini. Ya, jadi ketika anak saya tanya ya. Ya, ini kalau misalnya ada lagu Kesira-sira. Nah, ini. Ketika. Ini lagunya Perikomo. Ya, what will I be? Will I be handsome? Will you be rich? Kesira-sira. Whatever will be. The future is not ours to see. Kesira-sira. Ini ketika kecil, saya itu selalu kebanyakan tanya itu sama mama saya. Ma, besok gede itu saya jadi apa sih, Ma? Ya, saya nggak pernah ngomong jadi apakah handsome itu nggak. Tapi saya tanya apakah saya bisa jadi orang kaya nggak. Karena pada saat itu pelaga kami tidak terlalu kaya ya. Adalah pedagang kelontong. Jadi mama juga bantu. Ya, jadi kalau keluarga kelontong, ya kalau di keluarga kelontong itu yang terjadi adalah nggak ada yang ceritanya namanya itu makan malam bersama atau makan siang bersama, nggak ada ceritanya. Ya, yang namanya ceritanya makan malam itu adalah mama itu gantian tuh. Biasanya bapak dulu, kemudian selalu baru mama, tapi semuanya nggak pernah namanya makan bersama-sama. Jadi ketika sampai di, sampai ketika kuliah pun, ya ketika ada bu dosen namanya, saya masih ingat namanya bu dosennya namanya bu Monika. Itu tanya, ketika kalian makan malam bersama keluarga, apa yang kalian bicarakan? Saya langsung dek, saya diem aja. Kendra, kenapa diem aja? Saya kemudian ngomong sama Bu Monika, saya nggak pernah makan malam bersama keluarga, Miss. Karena ya kita makan-makan sendiri-sendiri. Ya makan sendiri-sendiri. Ya kalau mama, kalau misalnya papa lagi keluar atau apa, ya makannya kami di toko, ya nggak pernah makan sendiri-sendiri. Oke, selalu gitu. Ini nggak pernah namanya makan siang bersama keluarga tersebut. Ketika kecil tersebut, saya tanya sama mama saya, Ma, orang lain bisa punya mobil, kok kita nggak punya ya, Ma? Kemudian, besok gede tuh, saya bisa jadi apa sih, Ma? Apakah saya bisa jadi kaya? Mama saya, saya masih ingat tuh, mama saya ngomong begini. Mama nggak tahu kamu bisa jadi apa, tapi mama yakin, saya yakin-yakinnya, kalau suatu saat, Ho Gwan besar, Ho Gwan pasti jadi paling ahli di bidangnya. Kalau Ho Gwan, ya Ho Gwan itu nama kecil saya, kalau Ho Gwan masuk ABRI, waktu itu TNI namanya ABRI ya, Angkatan Pesendiri dari Indonesia. Kalau Ho Gwan masuk ABRI, Ho Gwan pasti jadi jenderal. Kalau Ho Gwan masuk Katolik, ya saya waktu itu adalah protestan, mama saya adalah seorang muslim, bapak saya adalah seorang wujud. Kalau Ho Gwan masuk Katolik, dan menjadi pastor, pasti Ho Gwan akan jadi paus. Kalau nanti Ho Gwan mau jadi pelukis, pasti bisa mengalahkan Hendra Gunawan. Nah, pada waktu itu bukan Avandi loh ya, Avandi yang paling terkenal, maksudnya pada saat itu, tapi yang dipakai itu adalah, sama mama itu adalah Hendra Gunawan, salah satu pelukis yang luar biasa juga. Nah, kemudian, pokoknya yang penting, ya menurut mama saya adalah, kamu kalau gede, pasti jadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kamu bakalan punya banyak saudara. Nah, tapi pertanyaan tersebut, ya saudara saya, waktu itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Ya, saya tanya lagi suatu saat, akhirnya mama memakai kasetnya Doris Day, ya, yang seperti lagunya tadi. Kalau tadi itu lagunya Perikomo, ya. Kalau itu lagunya Doris Day, ya, when I was just a little boy, I asked my mother what will I be. Nah, apakah jadi apa nanti? Ya, itu dipakai kaset, mungkin anak-anak milenial sekarang nggak tahu namanya kaset itu, disambung, jadi cuma lagu itu aja. Perkatannya adalah, ke syirah-syirah, whatever will be, will be. Itu terus yang diucapkan. Mama saya mengatakan bahwa, saya ketika nanti besar nanti, akan bahagia banget karena saya punya banyak saudara. Saya ngomong, punya banyak saudara. Apa hubungannya menjadi bahagia? Ya, saya pikir saya punya saudara memang banyak. Saya anak ketujuh dari sembilan bersaudara. Ya, banyak. Happy aja. Masa begitu bisa menjadi berbahagia. Akhirnya ketika suatu saat, lama-kelamaan, akhirnya saya menemukan jawabannya. Ya, jadi misalkan ini, kalau anak laki-laki saya tanya kepada saya, apakah nanti besar dia menjadi handsome? Apakah dia akan menjadi kaya nanti? Saya berkata, ke syirah-syirah, whatever will be, will be. Tapi kemudian akan saya jawab seperti ini. Tapi saat nanti besar, kamu bakal bahagia banget. Karena kamu bakal punya banyak saudara. Persis, Mama saya katakan sama saya. Tapi bedanya, kalau saya ada, termasuk saya adalah sembilan bersaudara, ya, tapi kalau anak laki-laki saya, kan cuma satu. Ya, satu-satunya. Dan kemudian jawabannya di sini. Ya, itu karena. Kenapa kamu punya bahagia banget? Karena kamu bakal punya banyak saudara. Itu karena jika kamu banyak uang, semua orang akan memanggil kamu saudara dega. Gitu. Ya. Nah, ini si Timothy anak saya, walaupun belum kerja sekarang, tapi kemudian saya ada satu account yang katas nama istri saya, itu adalah dipakai khusus untuk yang Timothy tersebut. Dari BABP, ya, hari ini aja, hari ini dari BABP, akunnya Timothy itu lumayan itu. Dapat 1,2 juta. Ya. Jadi, ya, saya yakin lah. Ini kan juga baru berapa, akunnya yang ini kan termasuk gak terlalu besar ya, akunnya si Timothy. Nah, tapi akunnya Timothy tersebut, kalau sekarang, kalau misalnya saya cairkan semua, itu bisa buat kuliahnya dia sampai sekitar 2-3 tahun, sudah semua uang pangkanya dan sebagainya, itu bisa dibuat kuliah. Ini itu. Nah, ini juga yang salah satunya, kenapa kalau pertanyaan tadi, yang balik lagi, kenapa pasal modal bukan forex? Nah, pada waktu itu, saya juga sudah berkenalan dengan yang namanya forex juga. Tapi sekali lagi, saya ingatkan bahwa alat terbelakang keluarga saya, bahwa mama saya adalah seorang muslim. Ya, ketika beliau saya jelaskan, apa itu saham? Ya, beliau nangkep. Ya, mama saya nangkep. Walaupun mama saya, sekolahnya hanya sampai 5 istri saja, ya, tapi beliau nangkep. Karena beliau itu suka sekali membaca koran. Persis seperti saya. Bahwa kalau misalnya saya katakan bahwa saham itu, itu sebenarnya kan kita ngapain? Sebenarnya itu kita membeli. Ya, membeli perusahaan. Nah, kemudian ketika forex. Ya, ketika forex itu, saya tanya, kalau forex ini gimana? Nah, ini saya susah jelasinya. Forex itu kan kita bukan beli uang kan sebenarnya. Kan itu nggak ada barangnya. Kita hanya beli jual selisih saja. Nah, itu mama saya kurang setuju. Nah, jadi oleh karena itu, saya kemudian di forex tersebut, itu saya akhirnya nggak terlalu dalemin. Ya, walaupun saya juga ada, untung juga di forex, ya di 2003, itu saya juga untung di USDJPY, itu cukup-cukup banyak. Tapi saya nggak pernah ngomong, untungnya itu forex itu sama mama. Tapi kalau untung dari saham, dan sebagainya, itu saya selalu ngomong. Ya, itu salah satunya. Ini Pak Sunyoto, mungkin bisa dituliskan di ini. Ya, saya ikut WS November 2019. Butuh satu tahun untuk mahami money management. Saya ingat selalu keajarkan, lebih baik saya keras kepada Anda, daripada Anda jatuh ketika berhadapan dengan Mr. Market. Ya, kadang-kadang saya selalu terapkan itu. Saya nggak mau ngomong manis sama Anda. Ya, lebih baik saya keras sama Anda, lebih baik saya hajar Anda, saya beritahu Anda, money management-nya itu Anda harus perhatikan baik-baik. Ya, daripada nanti Anda berhadapan dengan Mr. Market, Anda salah money management-nya, Anda amblas. Kalau Anda pertama kali, kalau Anda pakai money management, dan kemudian Anda rugi, nggak masalah. Secara pengetahuan pun, itu secara, itu sebelas kali ya, berturut-turut, itu Anda masih mungkin loh. Anda masih bisa rugi itu. Dari Enas, oke, saya bacakan Enas. Ini yang benar-benar membuat saya happy nih. Saya pertengahan tahun 2018 loh. Lihat ya. Jadi ini Pak Enas ini sudah 2018. Ya, ikut trending bersama Rahmter. Dan memutuskan berhenti kerja, dan menjadi full-time trader di awal tahun 2019 sampai dengan sekarang. Cukup amati kebiasaan sahamnya, lalu ikuti money management, dan tiara, dan juga disiplin untuk cut loss. Sampai saat ini saya cuma dapat tiga dari hasil trading rugi kecil, dingits. Ya, dingits loh ya. Untung besar, untung besar banget. Ya, semoga tiara aplikasinya makin canggih. Ya, ingat ini, ini teman-teman, ini sudah teman-teman lama. Ya, bukan baru kemarin, mereka berteman sama saya. Kita jumpa di offline. Ya, ini dari Pak Achan, kalau kok saya berni aja di full-time trading tahun ini. Ya, oke. Nah, salah satu kenapa pasar modal? Nah, ini mungkin berbeda sama Ronald, yang, atau saudara-saudara saya yang lain. Saya, itu kalau berhadapan, dulu ketika saya menjaga toko, saya ada, saudara saya kan seperti saya katakan tadi, ada delapan, jadi sama saya adalah sembilan. Yang paling nggak bisa jaga toko, ya, itu adalah saya. Papa saya, kalau Anda tahu, kalau di toko kelontong itu, syaratnya itu apa? Harus pinter senyum. Saya nggak bisa senyum. Bahkan beberapa teman, yang ketika mereka pertama mau ikut itu, ketika lihat saya, waduh, orang ini, cek sombong, ya, ya, mungkin beberapa teman. Oke, silahkan, kalau Anda pertama kali ketemu sama saya, sebelum saya ngajar, sama sudah saya ngajar, mungkin Anda bisa ceritakan, pengalaman Anda, itu ya. jadi kalau di toko, itu kan Anda kan harusnya, kalau di toko itu kan saya harusnya, itu kan bisa tersenyum, melayani, menatap matanya orang, mereka meminta apa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, itu akhirnya yang terjadi itu apa? Ya, saya tuh nggak bisa menatap matanya. Ya, itu kalau bahasa sekarang ini sebenarnya, saya termasuk salah satu yang namanya, iberleksia itu. Jadi, tapi yang nggak ada sindrom autismnya. akhirnya saya bisa menemukan, ya, ketika di trading saham itu adalah, saya bisa menemukan, jadi artinya, saya tuh nggak perlu harus beradama sama orang, ya, itu yang saya suka. Ya, saya cuma tinggal ngeklik-ngeklik, perkara untung atau ruginya, saya kira-kira bisa menetapkan. Ya, jadi kalau misalnya ruginya kira-kira maksimalnya berapa, saya bisa setel dulu. Gitu. Ya, oke. 인开. Ya. Ya. Ya, Terima kasih.